Ada beberapa media yang hanya mengambil sebuah informasi dari media sosial yang mungkin belum terverifikasi dengan benar. Kita minta tangkapannya Bang Osman dulu seperti apa itu. Ya, jadi salah satu sumber konflik, sumber pemberitaan yang anti keberagaman itu adalah media sosial yang menyebarkan hoax. Yang banyak, misalnya gini ya mohon maaf saya pernah juga menjadi direktur komunikasi politik tim kampanye nasional Pak Jokowi ya waktu itu. Dan ketika saya beraktifitas di politik itu saya non aktif dari kewartawanan saya begitu. Nah, kita menghadapi berbagai persoalan yang sifatnya berbawa primordial ya. Misalnya kita itu lewat pemberitaan hoax dituduh, kalau presiden ini yang menang maka pelajaran agama akan dihapuskan dari sekolah. Kalau presiden ini yang menang maka akan perkawinan sesama jenis dilegalkan, misalnya begitu ya. Kalau presiden ini yang menang maka azan akan dilarang. Nah, itu kan hoax-hoax yang bisa mengancam keberagaman kita, persatuan kita begitu kan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi itu adalah kalau dari sisi publiknya melalui literasi media, melalui literasi media sosial supaya dia tidak menerima begitu saja sebuah informasi harus diverifikasi. Ada metodenya, ada tekniknya sebetulnya. Nah, kalau media mainstream ya apakah itu media cetak, televisi, radio, kemudian majalah, atau media online ya itu ya harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu hukum besi dalam dunia jurnalisme. Jadi, karena dia hukum besi maka dia harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka kita tidak melakukan jurnalisme yang benar, jurnalisme yang berkualitas. Nah, di era sekarang itu karena mengutamakan kecepatan, kadang-kadang kita tidak memverifikasi. Akhirnya yang terjadi adalah berita-berita yang, saya tidak katakan bohong lah ya, tetapi tidak akurat begitu, tidak balance, tidak imparsial istilahnya, tidak independen akhirnya beritanya. Kenapa? Karena mengutamakan kecepatan. Sekarang kan media online mengutamakan kecepatan ya, tapi akurasinya itu kadang-kadang ditinggalkan dulu begitu. Nantilah besok-besok lah baru kita verifikasi misalnya, atau di berita berikutnya. Nah, kalau media konvensional itu kan misalnya surat kabar punya cukup banyak waktu ya, karena terbitnya baru besok dia begitu. Itu akan lebih baik melakukan verifikasinya kebimbang media online. Jadi, ya kita harus melakukan pengecekan. Ya, pengecekan dan celakanya kadang-kadang media mainstream itu mengambil berita dari media sosial. Ada teknik mengecek satu berita itu bohong atau tidak. Kalau di media-media di tempat saya, saya punya media online namanya medkom.id. Medkom.id, silahnya gitu ya. Nah, kita punya satu tim yang namanya tim fact-checking. Kalau ada berita yang meragukan, itu kita akan fact-checking. Kita akan cek fakta itu. Bagaimana ngeceknya? Kita riset. Kita bisa googling, kita bisa lihat berita-berita sebelumnya, begitu kan. Lalu kemudian kita sampaikan, oh bahwa berita ini tidak benar. Nah, kalau sebetulnya gampang untuk mengetahui satu informasi itu meragukan atau tidak kebenarnya. Dengan rumus bahasa Inggrisnya ini ya, itu too good to be true or too bad to be true. Kalau satu informasi terlalu bagus untuk benar, kita harus curiga. Atau kalau satu informasi terlalu buruk untuk benar, itu kita harus curiga. Contoh begini, yang terlalu bagus untuk benar, tiba-tiba muncullah berita, ya katakanlah begini. Astronot, asal Indonesia mendarat di bulan. Itu too good to be true. Bukan kita menyempelekan orang Indonesia tidak bisa mendarat di bulan. Tapi pada saat ini, begitu kan, kita belum punya kemampuan mendarat di bulan. Itu good, berita bagus. Tapi terlalu bagus untuk benar. Nah, itu kita harus curiga tuh. Apa iya, begitu kan. Kalau too bad to be true, contoh yang sering saya sampaikan begini ya, waktu zaman-zaman di Jakarta itu, mohon maaf ini pilkada DKI kan, ada satu politisi lah yang mengatakan begini, dalam berita yang beredar di media sosial, kalau Ahok kalah, katanya gitu kan, ludahi muka saya, katanya. Ini too bad to be true. Ya, meludahi muka kan buruk kan ya. Jadi, ini terlalu buruk untuk benar. Tadi, hoax yang saya sampaikan, bahwa jika Presiden A menang, maka pelajaran agama di sekolah akan dihapuskan, itu too bad to be true. Terlalu buruk untuk benar. Kita harus curiga dengan itu. Nah, media bisa menggunakan rumus itu, masyarakat bisa menggunakan rumus itu, sehingga dia bisa memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Nah, langkah kedua setelah kita rumuskan tadi, too bad to be true or too good to be true adalah, kita cari. Ya, kita cari, sekarang kan sudah gampang, jijak digital. Ada nggak berita itu ya? Kalau berita itu hanya dimuat oleh satu media, dengan unsur tadi, too bad to be true or too good to be true, kita perlu curiga. Kalau cuma satu media itu, yang biasanya media online ya. Nah, kita cek, kita googling begitu kan. Benar nggak begitu? Kita bisa melakukan banyak hal, saya kira, untuk mengecek. Tapi, rumus dasarnya yang tadi saya sampaikan, too good to be true or too bad to be true. Uh-huh. Terima kasih.